Halo cofrens, jika kita punya pertanyaan seperti ini, maka kita harus tahu dulu untuk konsep-konsepnya. Nah, di sini kalau misalkan ada bentuk Y sama dengan cos X plus minus A plus minus B. Dengan nilai A dan B-nya itu harus lebih besar dari 0. Berarti kalau misalkan dia plus A, itu nanti kurvanya itu akan bergerak ke kiri sejauh A. Kalau minus A berarti kurvanya ke kanan sejauh A. Plus B kurvanya ke atas sejauh B. Dan min B itu kurvanya ke bawah sejauh B. Nah, di sini untuk ada perbandingannya yang saya gambar di sebelah soal itu adalah grafik dari cos X. Nah, lalu akan saya, kalau misalkan kita lihat di sini, fungsinya itu kan cos X kurang P per 2 dikurang 1. Nah, berarti kalau kita lihat pergerakan ke kiri ke kanannya itu, berarti dia kurvanya ke kanan sejauh B per 2. Nah, dan untuk B-nya itu kan minus 1. Berarti dia akan kurvanya ke bawah sejauh 1. Akan saya tampilkan untuk gambar dari cos X min P per 2 kurang 1. Di sini sudah saya tampilkan untuk grafik dari yang cos X min P per 2 kurang 1. Yang warnanya itu adalah warna hijau. Nah, di sini kita perhatikan bahwa kita perbandingkan dengan yang cos X, maka dia itu, kalau kita lihat grafiknya akan bergeser ke sebelah kanan sejauh B per 2. Lalu dia bergerak ke bawah sejauh 1. Kita lihat di sini, setelah dia bergerak ke kanan B per 2, maka dia akan bergerak ke bawah sejauh 1. Karena di sini, kalau kalian perhatikan, perhatikan ketika nilai X-nya itu P per 2, maka jadi cos-nya itu P per 2 kurang P per 2 0 dikurang 1. Nah, jadi dia itu kan cos 0 itu adalah 1 kurang 1 jadi 0. Nah, yang seharusnya cos 0 itu, dia jadi bergeser ke bawah dan bergeser ke kanan. Jadi, kalau kalian lihat seperti itu, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.